Ngejarin istri goreng tempe yang enak Tempe tinggal digoreng aja, biasa aja kali Kamu kalo ketagihan jangan minta aku masakin ya Masak sendiri ya Kayak tempe orek Enak aja, so teriaki tuh Oh, teriaki orek Lagian warnanya sama Bentuknya mirip Emang ada aja kelakuan suami untuk mempersulit hidup Ini tempenya dia bumbuin dulu Terus dia goreng Jadi kayak crispy-crispy bertelur gitu guys Terus ini tuh dia potong-potong bawang bombay sama bawang putih buat ditumis Setelah itu ditumis-tumis pake margarin Dan setelah itu baru deh dimasukin tempenya Dan langsung ditambahin saus teriaki dan air Pas dicoba, menurut aku rasanya mirip tempe orek Kurang cabe aja menurut kalian gimana? Cobain masakan suami Wah ini kayaknya bakal jadi salah satu masakan terbaik kamu lagi bang Wah Bahagia banget rasanya jadi istri kalo suami tuh lagi masak yang enak banget Kayak gini guys rasanya tuh kayak terbang Kotoni tuh emang jagonya bikin ayam goreng-ayam goreng gini Dan ini tuh salah satu resep kotoni yang paling enak menurut aku Padahal bikinnya itu tinggal dimarinasi aja ayamnya Dan dicampurin tepung tapioca kayak gini Udah deh tinggal digoreng Rahasianya goreng 2 kali guys ayamnya Biar hasilnya tuh jadi crispy kayak gini Nah yang bikin enak banget tuh disini guys Sebenernya ini tuh cuma cabe dan bawang dioseng-oseng terus ditambahin bumbu-bumbu Tapi guys pas disatuin sama ayam crispy-nya Aduh ini bener-bener udah wangi, crispy, gurih, enak dan harus dimakan pake nasi Serius aku rasanya pengen dimasakin ini tiap hari sih kalian harus coba Mulai besok kamu aja yang ngasak ya beb seterusnya Ngajarin istri bikin indomie yang enak Indomie-nya indomie gak ada bedanya Cium dulu deh Hahahaha Ada bau yang berbeda Apaan? Bau-bau THR ke barang? Yang mana THR aku? Begit pala gue Hmm Hmm Ada telur setengah matangnya ternyata beb Gimana ini cara bikinnya? Hari ini aku diajarin bikin indomie yang enak sama suami Jadi katanya ini tuh digoreng dulu semua bahan-bahannya Kalau udah baru deh di alusin kayak gini Terus harus ditumis lagi walaupun udah digoreng Dan ditambahin beberapa bahan lagi Abis itu kita masak indomie-nya Dimasukin telur dan bumbu yang udah kita bikin tadi Dan jangan lupa masukin juga bumbu indomie-nya Cobain Naget tinggal goreng doang pake di merah-merahin aja ribet aja Gak ngerti ya Kenapa suamiku ini lagi kreatif loh ya guys ya Kali ini dia goreng nugget Gak cuma digoreng doang Padahal nuggetnya udah jadi Tapi malah dia tambahin salsam yang kayak gini guys Unik sih kayaknya aku belum pernah deh makan nugget yang dipakein salsam yang gini Dan pas aku coba Wah bikin ketagihan Pedes, gurih, manis dan nugget itu masih crispy Kalian harus cobain Gajarin istri Bikin telur ceplok kecap Telur mah telur Beb Aku bisa bikin telur doang mah Apa sih bedanya loh Beda dong Wanganya Beb gimana kalau bikinnya Jadi guys hari ini suamiku mengajariku Untuk membuat telur ceplok kecap Dan ternyata ini bahan-bahannya dia campurin dulu semuanya Sebelum dimasak Abis itu ditambahin tepung maizena dan air sedikit dan diaduk-aduk Nah setelah itu baru deh kita ceplok telurnya Ini pake telur omega katanya biar lebih creamy Terus setelah telurnya mateng Baru deh dipakein bawang-bawangan sama bumbu yang udah kita bikin tadi Taraaa Jadi Telur kecap kesukaan semua orang Kalau kalian cara bikin telur kecapnya gimana nih Sama nggak kayak gini juga atau ada cara lain Ngajarin istri bikin indomie goreng sambal mata Indomie tinggal direbus jadi ribet-ribet aja sama tuh pada komen gitu juga Cobain dulu Awas kamu ketagihan ya Cobain Kok rasanya jadi beda ya ada asem-asemnya segar Jadi guys hari ini diajarin bikin indomie lagi sama suami Tapi nggak tau deh nih dia pake motong-motong cabai bawang sama daun jeruk dulu Ternyata dia tuh mau bikin indomie indomie ala yang dibalih gitu guys Indomie sambal mata pake telur setengah mateng Terus ini indominya kita masak seperti biasa sih Langsung aja kalo udah mateng kita campurin ke bumbunya Diaduk sampe rata terus baru deh ditambahin sambal mata diatasnya Ini bener-bener wangi Terus ada hint segar dari jeruk nyipisnya Kalian harus coba Cus Ngajarin istri bikin kentang gorengnya enak Kentang tinggal goreng Apanya yang mau diajari Awas ya minta bikinin lagi ya Hmm kok beda ya? Teksturnya beda Pake apa? Bikin Baru tau guys ternyata goreng kentang ala cafe yang crispy-crispy gitu Caranya beda ya gorengnya Jadi kentangnya tuh ternyata harus direndem dulu Kayak gini selama 1-2 jam pake air garam Setelah itu kentangnya gak langsung goreng Tapi direbus dulu guys Setelah direbus ditambahin tepung maizena Dan kita goreng pake api besar Setelah digoreng pertama bisa langsung dimasukin ke dalam kulkas Untuk disimpan dan digoreng sewaktu mau makan Atau kalo mau kalian langsung makan juga bisa langsung digoreng 2 kali kayak gini guys Bumbunya yang paling enak itu pake bawang putih bubuk, garam, dan lada hitam Serius ini bener-bener bikin nagih parah Makan satu 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 eh satu mangkok Abis cafe sih lewat Ini guys kalian harus cobain Bersama ini Bersama ini